Wakil Indonesia lolos lagi, tiba-tiba ada satu lagi atlet Indonesia lolos Olimpia de Paris 2024, siapakah yang dimaksud akan kami bahas disini, jadi simak baik-baik ya. Ya guys, atlet kali ini yang akan kita bahas adalah dari sektor atlet balap sepeda yakni Bernard Benjamin van Aert. Diketahui, atlet balap sepeda Bernard Benjamin van Aert berhasil meraih tiket Olimpia de Paris 2024 setelah memastikan diri berada di peringkat 20 kualifikasi. Tiket Olimpia de diraih Usai Bernard menempati urutan ke-11 Uchi Track Nations 2024 di nomor Ominium Putra. Selamat kepada Benjamin van Aert yang atas kerja kerasnya telah berhasil meraih tiket Olimpia de Paris 2024. Terima kasih kepada pelatih, ofisial dan juga pengurus besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia PBIC, kata Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Koni Pusat Marciano Norman, dikutip dari laman resmi Koni Pusat. Lolos Olimpia de adalah awal. Saya berharap, atlet dapat didukung secara maksimal guna mempersiapkan diri agar tampil dengan performa terbaik. Saya yakin, atlet balap sepeda Indonesia mampu memberikan kejutan. Sedikit info, terakhir kali atlet Indonesia tampil di Olimpia de Atina 2004 yakni Santia Trikusuma yang tampil di nomor Women Points Rache. Di sisi lain, ini harus memotivasi persiapan atlet sepeda pada pekan olahraga nasional PON 21 tahun 2024 di Aceh Sumatera Utara. Atlet-atlet masa depan yang akan wakili Indonesia di kanca dunia, mengikuti jejak Benjamin van Aert, akan lahir dari juara-juara pada PON, Ujar Marciano. Perlu diketahui, Bernhard merupakan atlet ke-17 yang telah mengamankan tempat di Olimpia de Paris 2024. Berikut atlet-atlet Indonesia yang akan berlaga pada Olimpia de Paris 2024 di luar Wildcat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!